Pemirsa dalam sepekan terakhir, tim opsional Satres Narkoba Poloresta Jambi menangkap 9 pelaku peredaran narkotika di kota Jambi. Sebanyak 9 pelaku peredaran narkotika ditangkap Satres Narkoba Poloresta Jambi selama sepekan terakhir. Para pelaku yang ditangkap tersebut berperan sebagai pengedar dari 3 kasus berbeda. Dengan total barang bukti 6,2 gram sabu dan 75 puter ekstasi. Jaringan pelaku diduga kerap menjual narkotika di tempat hiburan malam di kota Jambi berupa paket kecil sabu atau ekstasi. Dari 9 pelaku, 2 diantaranya perempuan yang mengaku terhimpit kebutuhan ekonomi sehingga nekat menjual narkotika. Poloresta Jambi dalam hal ini Sanarkoba Poloresta Jambi dalam waktu 1 minggu belakangan dimulai tanggal 18, 19, dan 20 itu telah melakukan pengungkapan kasus penyelagunan narkotika di mana ada 3 lokasi tempat kejadian berkaran. Di mana tanggal 18, untuk PKP berada di Kecamatan Alam Barajuk dengan tersangka sebanyak 4 orang laki-laki. Kemudian tanggal 19, untuk PKP di daerah Kecamatan Jambi Selatan dengan 3 orang, ulangi 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sementara tanggal 20, reskrim narkoba juga telah berhasil mengamankan 2 pelaku penyelagunan narkoba di Kecamatan Jambi Selatan. Para pelaku akan dijerat pasal 114-2 atau pasal 112-2 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!